Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya buat Anda yang ingin menurunkan birahi gurun cendet tersebut Seperti apa tutorialnya Dan jangan lupa buat Anda yang ingin sekali Tahu kabar terbaru dari Bangunjuk Channel Jangan lupa untuk menekan tombol tanda subscribe Like juga komen Masih saya tunggu dan ikuti perjalanan Bangunjuk Channel Di ulat daun pisang Baik saudara kukicau mania nusantara Tentunya masih di versi burung cendet Bagaimana cara untuk menurunkan Burung cendet yang over pirahi dengan ulat daun pisang Bang Ini diakibatkan karena pola dari settingan Anda yang terlalu tinggi Nah disini saya sudah sediakan Dan sudah saya ada bahan-bahannya disini adalah Ini dia Ini satu gulungan ulat daun pisang Ini cara tekniknya adalah Pertama kita buka dulu Nah ini ulat daun pisangnya Yang masih ada serbuknya Yang masih ada serbuknya Nah dalam cara pemberiannya Untuk saudara kukicau mania nusantara Nah mungkin awal pertama burung cendet ini mungkin tidak suka dengan teknik Atau pemberian burung untuk menikmati ulat pisang ini Mungkin dia masih terlalu Terlalu gak mau lah Karena gak terbiasa Nah disini tekniknya adalah untuk Anda Jangan pernah ngasihkan IF sebelum memberikan ini IF untuk jangkriknya jangan diberikan dulu Nah takarannya adalah dalam pemberian IF ini Pemberian terapi Ulat daun pisang Ini untuk pagi tiga Ada tiga Tiga gulungan Tiga ulat daun pisang Ini untuk pagi dan sore Caranya Pertama Perlu Anda ketahui Jangan Anda yang ambil yang sudah berbulu Atau yang sudah jadi Kepompong Atau berwarna hitam Jangan Ini Karena efeknya Ini sekarang sudah jadi racun Kalau Sudah ada warna hitamnya Atau istilahnya mau jadi kepompong Seperti itu Yang paling efektif adalah Biar masih ada serbunya Dan serbu ini Pertamanya Untuk pemberiannya Untuk paginya IF kita jangan dikasih dulu Terus Daun Ulat pisang ini Nah pertama kita cuci Ulat daun pisang ini cuci Kita buang serbunya Bisa kasih tiga Kalau untuk pagi Dan Jangan sampai lupa Untuk saudara kukicau mania nusantara Biar tidak terlalu drop Untuk IF yang sudah diturunkan Minimal IF untuk jangkriknya Kita kasih tiga Untuk pagi dan sore Untuk saudara kukicau mania nusantara Nah untuk teknik Cara pemandiannya Untuk saudara kukicau mania nusantara Untuk burung yang Over burahi berat Ini khususnya Buat burung candit Anda Untuk pemandiannya Pagi Kita langsung dengan sauna Ingan burung basah Terus Krodong juga basah Dan teknik Cara penjemurannya Untuk ukuran Jemurnya Minimal kurang lebih dari Satu jam saja Dan untuk sore harinya Seperti biasa Setelah kita Untuk pagi ya maksudnya disini Untuk pagi Kita di sauna Habis itu kita Buka setama Satu jam sudah kita jemur Dengan teknik tadi Kita di angin-anginkan Lalu kita di krodong Kembali Seperti itu Nah setelah itu Saudara kukicau mania nusantara Efek dari pemberian Secara Langsung Ini bisa dilakukan Anda Untuk ukurannya Paling lama Ini satu minggu Sudah kembali normal Tapi Tergantung dari Permasalahan Dari burung candit tersebut Paling Sedikit lah Lima hari Sudah kembali normal Biasanya untuk ciri-ciri burung yang Normal disini Untuk turunnya IF Dan turunnya Birahi Stabil Ini diketemukan Ciri-ciri Itu kondisi dengan Burung yang sudah mulai Meyi Muncul meyi Atau birahinya sudah turun Nah Di saat meyi Ini Anda Dalam Satu setiap hari Sampai kondisi tidak Meyi Juga jemur Biasanya di ablak Tanpa sauna Dan kembali Setelan pada semula Nah Cara pembagian ulat pisang Disini Jangan sampai lupa Buat Anda Seperti biasa Untuk pemberiannya Tentang pola yang sama Dan Buat Anda yang Ingin mencoba Silakan Dan mudah-mudahan Tip ini sangat bermanfaat Untuk saudara Kuki Choman Ya Nusantara Terlalu Anda ketahui Jangan lupa Ulat daun pisang ini Untuk pemberiannya Jangan Sebelum Jangkrik Dikasih Minimal Sebelum Jangkrik Dikasih Anda harus memberikan Ulat daun pisang Tersebut Dengan Sudah bersih Terus Sudah Dicuci Lalu Anda Kasihkan Semoga tip ini Bermanfaat Untuk saudara Kuki Chomania Senusantara Baik Saudara Kuki Chomania Senusantara Itu tadi Sekitar tip Dan buat Anda Yang ingin menurunkan Tensi Overpirahi Pada burung Anda Akibat setelan Yang terlalu tinggi Dan Jangan lupa Buat Anda Untuk selalu mendukung Bang Ucup Channel Dengan cara Menekan tombol lonceng Tanda subscribe Karena Anda Yang akan lebih tahu Konten terbaru Dari Bang Ucup Channel Share Juga like Comment Masih saya tunggu Untuk kejelasan Anda Yang masih belum paham Di Trik Untuk saat ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Dan